sungguh indah ciptaan Tuhan guys walaupun ini mungkin sudah dimodifikasi di lab laboratorium karena ini kan tanpa biji tapi tetap Tuhan yang merestui ya jadilah ini anggur jenis tasi jadi aku mau makannya guys cantik ya oke jadi aku itu ya kalau kesukaan aku itu memang sih gak mania gak mania atau gak ketagihan gak addicted tapi kesukaan aku itu bercocok tanam dan ya sekarang nyanyi-nyanyi karena aku ingin menciptakan lagu aku sendiri jadinya aku nyanyi-nyanyi kalau misalnya ditanya apa yang bisa-bisa aku lakukan untuk mencari uang ya kalau aku single ya paling mungkin dagang ya kalau misalnya aku tidak PNS apalagi kalau misalnya aku bertani berarti aku jual hasil tani juga atau mungkin menjadi penulis atau pencipta lagu siapa yang tahu karena aku yakin Tuhan akan membuka jalan jadi jangan takut gitu jadi kan kita berniat itu untuk cari makan jadi bukan untuk cari ketenaran karena menurut aku selama masih mencari makan nanti akan dikasih Tuhan jalan tapi kalau tujuan kita mencari ketenaran atau popularitas kadang dulu aku gitu kita mencari ketenaran gak peduli uang masuknya ada atau enggak itu sebenarnya dosa jadi sepertinya kita ongeh ongeh itu bahasa minang sombong ingin tenar ingin populer tapi uang gak ada yang paling parah itu kalau misalnya ingin populer ingin tenar tapi karena uang gak ada jadinya mengandalkan orang tua mengandalkan istri mengandalkan anak misalnya ingin populer menjadi pahlawannya atau tokoh tokoh masyarakat tapi gak ada uang masuknya karena masyarakat misalnya yang dibantu itu juga gak memberi uang tip gitu ya kan ada pun misalnya uang tip mungkin sekedar membeli rokok atau misalnya dikasih tip untuk pria itu sendiri tapi nanti kalau misalnya ada lagi kebutuhan pria itu yang lain dia minta ke istri ke ibu ke anak itu dosa dan kalau terus dilanjutkan ambisi ingin tenar ingin populer ingin menjadi tokoh di masyarakat itu itu akan menjadi penghancur diri sendiri dan itu yang aku maksudkan dengan desire will bring you to the fall tapi kalau misalnya desire itu masih sekedar mencari makan apalagi mencari nafkah ya untuk anggota rumah tangga dan keluarga itu masih belum ini belum dihukum Tuhan malah diberkati Tuhan jadi aku sudah belajar mahal dan aku jujur dulu aku ingin populer apalagi suami aku boleh tapi Tuhan langsung menghajar aku tidak ada satu pun kebanggaanku bersisa kecuali aku masih memiliki Paul saat ini hingga ini merekam video ini maksudnya kebanggaan aku yang tadi itu ya tadinya misalnya aku bangga bersuami bule aku bangga Paul ini juga bukan bule kere maksudnya bukan bule yang tidak berpendidikan dia kan ada pendidikannya jadi langsung gak ada bersisa kebanggaan tadi itu karena itu seperti KDRT gak mungkin aku masih bangga-banggain maksudnya gak mungkin itu tidak mempengaruhi kebanggaanku yang tadi jadi kalau misalnya desire itu hanya untuk mencari ketenaran populer ingin menjadi tokoh gitu tapi tidak membawa uang masuk itu akan menghancurkan diri sendiri jelas pertama sudah nampak tidak membawa uang masuk ada pun misalnya nanti dikasih warga atau masyarakat uang terima kasih uang salam tempel tapi untuk dirinya sendiri gak pernah dibelikannya untuk anaknya untuk istrinya bisa dikasih 50 ribu dikasih 100 ribu beli martabak manis saja untuk istri gak pernah dulu ada ya waktu aku kuliah itu satu kelas aku itu ada yang saat itu sakit dan ayahnya hanya supir tapi supir angkot milik sendiri ketika putrinya sakit ayahnya itu beliau membawa putu bambu ke rumah untuk ya anaknya untuk sekeluarga gitu anak istri tapi bayangkan dan bandingkan dengan pria misalnya diberi salam tempel oleh warga padahal juga misalnya pria itu membantu warga modalnya itu bisa dibilang dari istri misalnya uang bensin motor dari istri atau misalnya uang saku untuk di perjalanan dari istri tapi misalnya dikasih uang tempel salam tempel 50 ribu 100 ribu 1 pak mertabak manis kalau di pasar itu dulu ya 5 ribu masih bisa dapat 1 piring 1 cetakan itu mertabak manis 5 ribu gak ada dibawa ke rumah seingat aku bapak aku itu gak pernah bawa oleh-oleh kecuali waktu dia pulang dari bagan batu kan waktu itu mendiam budi kan waktu baru seminggu lahir bapak aku pergi setelah itu dia pulang dan membawa satu kotak dodol garut baru oleh-oleh yang lain mungkin dulu kue jajanan warung tapi itu waktu itu yang aku ingat waktu aku di rumah adik ayah aku jadi bapak aku juga datang dan beliau membawa kue dari jajanan warung hanya 2 kali seingat aku bapak aku itu membawa kue ke rumah atau oleh-oleh selebihnya gak ada membawa oleh-oleh jadi kalau misalnya dia diberi warga 50 ribu itu untuk ongkos untuk uang rokoknya sendiri baru untuk di kedai mungkin di kedai beliau mentraktir orang minum segelas tua segelas kopi tapi ya ke rumah gak ada atau misalnya ini uang beli gula sekilo kayak ibu undaku gak ada paling kalau misalnya menang togel ya itu sekali-sekali dikasihlah misalnya 100 ribu dulu singan aku itu pun kalau diminta ibu undaku menang menang kau ya pak gitu lah kayak kira-kira dalam bahasa Indonesia kasih dulu aku seberapa tapi nanti kalau utang togel lagi misalnya sejuta utang togelnya yang dikasih misalnya 100 ribu doang dulunya gitu jadi udah ya guys bye-bye selamat menang